Ya, pemirsa pihak KPU Batanghari telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kejabatan untuk data pemilih yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Pantarli. Dari Pleno tersebut, ditemukan puluhan ribu pemilih tak memenuhi syarat. Komisioner KPU Batanghari, Henry Handayani, mengatakan bahwa dari 221.124 data pemilih di Kabupaten Batanghari yang dilakukan coklit. Pihaknya menyatakan dari hasil Pleno, hasil pemuktahiran di tingkat kejabatan 7 Agustus lalu. Diketahui, 23.267 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Henry menjelaskan untuk 23.267 data pemilih yang dinyatakan TMS tersebut diakibatkan beberapa faktor, seperti pemilih yang meninggal dunia, pemilih kanda, pemilih di bawah umur, pemilih pindah domisili, warga negara asing, TNI Polri, dan pemilih yang kurang tepat penempatan TPS-nya. Lebih lanjut, Henry mengatakan bahwa setelah Pleno di tingkat kejabatan, nantinya data tersebut akan kembali direkap di tingkat kabupaten. Tambahnya, bahwa data tersebut berkemungkinan berubah lagi pada saat pledo tingkat kabupaten petang hari, dan ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam pilkada maupun pemilu. Untuk data pemilih hasil pemutahiran di tingkatan kecematan itu, yang mana memang 8 kecematan KPK kita sudah melaksanakan kegiatan Pleno di tanggal 7 Agustus yang lalu. Jadi dari sebanyak Rp221.124 pemilih yang kemarin memang dicoklit oleh Pantarli, itu ditetapkan TMS-nya sebanyak Rp23.267 orang. Untuk kategori yang TMS ini, kenapa? Apa saja maksudnya? Jadi kategori TMS sesuai dengan ketentuan ketika pencoklitan itu, ada 8 kategori. Yang pertama itu pemilih yang meninggal, kemudian TMS karena memang pemilih ganda, yang ketiga pemilih lima umur, yang keempat pindah domisi B, yang kategori yang kelima warga negara asing, yang keenam dan ketujuh TNI Polri, dan yang kedelapan pemilih yang TPS-nya kurang, pemilih yang kurang tepat penempatan TPS-nya.